Hai guys, kembali lagi sama aku, sama Cime. Apa nih? Ini sekarang kita sudah memasuki segmen memory. Jadi, di sini nanti kita bakal nunjukin beberapa foto. Ntar Cime tinggal ceritain aja tuh fotonya lagi ngapain. Oh gitu, apa yang sedang terjadi gitu ya. Apa yang sedang terjadi di situ, background ceritanya apa ya. Kebiasa sampai segalamnya. Foto pertama. Wadidaw. Oh ini luar biasa. Oh iya, foto ini luar biasa baru sih. Langsung diceritain ya. Jadi, foto ini diambil waktu aku tuh lagi main-main ke namanya pelataran menjangan. Jadi, pelataran menjangan ini di salah satu kayak apa ya ngomongnya ya. Vila gitu kalau nggak salah. Ngomongnya apa ya? Pokoknya kira-kira vila di West Bali. Jadi, di Bali emang udah masuk Bali tapi Bali Barat gitu. Bukan Bali yang kayak kita biasanya di Denpasar gitu-gitu. Jadi, ini Balinya beda. West Bali. Dan di foto ini di belakang ada rusa-rusa gitu ya ceritanya. Jadi, ceritanya di situ tuh banyak banget menjangan. Menjangan tuh bahasa Jawa nggak sih sebenernya? Aku nggak tahu menjangan tuh bahasa apa tapi pokoknya menjangan tuh artinya rusa. Oh gitu. Jadi, ternyata tempat itu memang dikasih nama Pulau Menjangan karena emang banyak banget rusa yang lewat-lewat di situ gitu. Jadi, waktu itu aku ada sempet nginep di salah satu villa. Yang dia emang satu cottage sendiri lah. Satu villa tuh khusus buat kita doang. Nah, itu rusa-rusanya pada lewat gitu pagi-pagi. Jadi, kita bangun-bangun tuh keliatin ada rusa gitu-gitu. Jadi, seru banget lah pokoknya di situ banyak-banyak rusa-rusanya. Dan di situ aku juga main snorkeling gitu-gitu. Sampai aku gosong. Bisa, Ci, main snorkeling? Awalnya takut. Awalnya takut. Karena kan aku biasanya renang tuh cuma di kolong renang. Ini harus di tengah-tengah laut gitu kan dia. Jadi, awalnya masih pakai pelampung gitu-gitu. Tapi akhirnya kayak aku orang lain bisa. Maksud aku nggak bisa. Aku lepas. Keren. Kalau bukan urusan ciptain lagi bisa. Kayak gitu. Aku lepas pelampungnya. Udah ternyata seru juga. Terus nggak berasa kan. Kalau kita main snorkeling kan kita di dalam air. Padahal tuh kan siang. Ada matahari juga kan. Jadi, kelar-kelar langsung udah gosong. Sampai sekarang masih gosong. Gosongnya tuh yang ngebentuk baju renang aku yang kayak bermotif. Jadi, sekarang punggung aku bermotif. Ada motifnya begini. Ini kayak kasus kalau kita lagi di daerah puncak atau apa gitu ya. Jadi kayak nggak kerasa kan kalau panas. Nggak kerasa panas yang gitu loh. Padahal kita sebenarnya kebakar matahari tapi nggak berasa. Bahwa kalau kena panas kayak enak gitu. Anget gitu kan. Sama sih aku kayak gitu kemarin. Next. Oh, kalau ini fotonya udah agak lama nih ya. Ketawa lagi. Pas idol ya? Ini tuh pas idol. Iya. Pas idol. Pas bikin Viti. Viti apa ya? Viti apa ya? Nggak inget saking banyaknya kita shooting Viti di Idol. Kayaknya di Idol kita Viti ini mulu ya. Pokoknya ini tuh lagi shooting Viti di Idol. Dan aku inget banget ini di studio yang... Yang... Yang horror. Yang horror itu. Hahaha. Yang horror itu. Yang menyeramkan itu. Iya sih ini pokoknya zaman-zaman anil. Tapi aku exactlynya ngapain aku lupa. Iya aku juga lupa sih ini pas apa ya. Saking seringnya. Iya. Iya aku udah nggak inget juga soalnya. Iya kan? Ini udah cukup lama sih. Iya. Pokoknya ini zaman-zaman... Kita masih rame-ramenya lah. Teman netizen-netizen Indonesia. Oke next. Oh iya. Oh iya. Ini kurangnya pun baru ngingetin. Jadi aku waktu itu karena covid kan. Jadinya aku nggak nge-upload apa-apa. Karena aku tuh baru kelar Idol langsung covid kan. Tereliminasi langsung covid gitu. Jadi nggak sempet upload apa-apa orang-orang pada nyariin. Akhirnya aku nge-upload foto itu. Oh jebret. Hi I'm back kalau nggak salah. Comment apa captionnya. Iya. Iya bener-bener. Ingat juga kamu. Keren. Ingatannya luar biasa ya. Malah lebih ingat dia daripada aku. Next. Apa nih? Widi. Apa itu? Sok keren wanita ini. Ini dulu ya. Ini tuh pas aku perewet. Bener ya perewet ya. Keren. Pas aku perewet ke Melbourne waktu itu. Jadi sekali-kali minta dipotohin sendirian gitu. Jadi mantap. Minta dipotohin sendirian gitu. Minta dipotohin sendiri dong. Nggak sama ini nggak sama suamiku gitu. Jadi sesuatu gaya-gayaan gitu. Udah sih itu aja sih sebenernya. Itu dalam rangka emang liburan. Sekalian perewet. Sebenernya perewet. Terus kalian liburan juga gitu. Emang belum pernah. Aku belum pernah ke Melbourne kan. Terus waktu itu perjalanan berapa? 7 jam ya. 7 jam. Jadi itu flight pertama aku yang selama itu. Gitu. Biasanya aku mungkin orang-orang kiranya. Aku udah keluar negeri kemana gitu ya. Enggak. Aku nggak pernah kemana-mana guys. Paling jauh cuma ini tuh udah. Ke Melbourne. 7 jam udah. Ada lagi. Yang lain. Di rumah aja. Sama anak introvert mengerti kan? Iya. Iya. Karena kalau introvert tuh senengnya di rumah aja. Di rumah aja nonton. Nopron-nopron aja suka malas. Sama acil apa jinjer. Cukup. Iya. Udah sama acil. Gila. Aduh. Tapi emang makin lucu aja sih. Eh guys. Kalian pernah lihat nggak sih videonya jinjer. Eh jinjer apa Naomi ya? Yang mana? Yang. Yang bad. Oh jinjer tuh. Iya tuh viral di tiktok. Aku padahal iseng doang. Iya lucu banget. Iya. Dimarahin. Terus siapa diri begini. Setrap gitu kan. Iya tapi aku bingung deh. Dia kok bisa ngerti ya? Iya. Iya dia. Soalnya emang sih. Aku tahu kalau poodle tuh emang cerdas gitu kan. Tapi aku nggak nyangka kalau dia sepinter itu gitu. Soalnya lah kayak dia tuh selalu ngerti aja apa yang aku omongin gitu loh Riman. Surprisingly. Aduh. Jadi aku sayang banget lah. Pokoknya emang jinjer. Aduh. Aduh. Aduh banget. Bapak gini. Gemes ya. Semua juga bilang pada gemes gitu. Padahal aku nggak ajarin juga loh. Dia bisa berdiri sendiri pokoknya. Oh itu berdiri sendiri? Aku berdiriin kan. Kan dia emang bisa berdiri. Kalau poodle tuh dia bisa berdiri agak lama di kedua kakinya kan. Sebagai begitu-begitu kan. Jadi pas aku marah pokoknya aku berdiriin dia. Udah kamu di situ ya. Kamu di situ. Stay. Stay. Dia ngerti sih. Stay itu apa dia ngerti. Udah aku ajarin kalau stay. Jadi dia. Tapi mukanya kayak nangis. Kayak memelas gitu. Lihat kamera lagi kan. Iya. Dia kayak minta tolong ke Raven. Waktu itu yang ngerekam kan ke Raven. Dia kayak minta tolong gitu. Mana ya. Masih lihat ya. Kan view nya lebih banyak daripada aku. Daripada aku nyanyi. Feast nya lebih banyak daripada aku nyanyi. Bayangin jinjer. Aku akan mengeksploitasi kamu. Tuh yang ini. Yang disetrap karena pipi sebarangan. Tuh. Tuh kan dia. Siapa diri guys. Itu dia ngeliat kamera. Lucu banget. Aku takut-takutin. Tak jual kamu loh ya. Nakal. 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 Malem dong. Views nya 4,6 juta. Aku nyanyi paling 200 ribu. Aduh emang. Aduh. Aduh. Dari profesi Ci ya. Dog whisperer. Jadi lawak aja kita ini. Pelawak ya emang. Gitu. Oke. Next apa nih. Ada foto lagi. Wah. Ini juga prewet ya. Kalau ini prewet sih. Ini prewet. Itu lucu banget. Ada ininya. Itu anjing. Nah itu sebenarnya anjing. Cuma memang. Seolah-olah ternyata seperti serigala ya. Jatohnya Shay. Gitu. Ini sebenarnya pengen aiming nya sih. Sebenarnya pengen kelihatannya kayak. Serigala. Tapi waktu itu ternyata disana. Emang kayaknya. Itu gak tau emang tempat wisata. Atau emang tempat photoshoot. Pokoknya dia emang udah nyediain kayak. Kereta gitu. Sama ada. Si anjing-anjing ini. Oh. Gak enak ngomongnya. Si anjing si berian husky ini. Gitu. Emang udah ada disitu. Gitu lucu banget. Dan ini tuh di. Apa ya. Mount. Mount Baubau atau Mount Buller gitu. Namanya Mount Buller kayaknya. Nama tempatnya. Jadi. Sebenarnya disitu tuh kan. Gak. Gak. Gak lagi musim. Salju. Jadi emang. Amat fotografernya dicariin spot yang. Karena kita pingin ada saljunya. Jadi. Amat fotografernya dicariin spot. Oh disini tuh masih ada saljunya. Gitu. Biarpun. Biarpun dikit-dikit. Maksudnya gak full banget. Gitu. Tapi setidaknya. Punya kan putih ya. Paling gak dapet. Dapet. Vibes. Saljunya lah. Biarpun nih ya. Lihat coba. Perempuan ini. Gaya-gayaan. Dia pakai tank top. Gitu kan. Maksudnya kan tuh gak pakai. Kalo. Raven kan dia pakai jaket ya. Jadi agak hangat loh. Paling gak. Kalo aku coba lihat. Begini emang. Ini cuman kayak. Bolero gitu. Tapi ini emang konsepnya. Iya sih. Tapi dingin banget ternyata. Rimar. Aku tuh belum pernah ngerasin salju. Jadi waktu itu bener-bener pengalaman pertama. Flight jauh. Pengalaman pertama ke Melbourne. Pengalaman pertama. Salju. Megang salju juga. Lihat. Lihat deh. Lihat salju juga. Gitu bener-bener. Lihat salju. Langsung pakai tank top. Nah aku gak nyangka. Kalo sedingin ini. Gitu loh. Jadi aku iya-iya aja. Oh ternyata dingin banget. Tapi kan pas lagi belum foto. Dideket kan? Pakai sih. Cuman ya. Begitu. Tetep aja menggigil. Jadi waktu. Ayo ketah ketah. Gitu. Biasanya kalo. Kalo gak kedinginan. Kan bisa ketahnya lebar. Gitu kan. Yang kayak. Ini karena kedinginan jadi. Eh ketah. Hehehe. Udah gitu itu di alam terbuka kan. Iya. Untuk menuju ke ruangan yang rada anget. Jauh gak? Gak ada ruangan. Nah kan. Terus gimana dong? Ya udah kedinginan aja terus. Jadi kedinginan. Jadi pas udah kelar photoshoot semua. Baru kita kayak agak turun gitu. Baru disitu ada kayak. Satu tempat. Buat. Kita beli roti. Buat apa ya. Disitu baru. Gak ada angin. Ada heaternya gitu. Iya kamu pun lumayan juga sih. Lumayan sih. Ini lumayan pengalaman sih. Experience yang. Tidak pernah aku lupakan. Oke guys. Sekarang kita mau main games. Gamesnya apa ya. Gamesnya kita. Apa nih sekarang nih. Coba dijelaskan. Oh. Tebak lagu. Aduh kenapa tebak lagu. Karena aku selalu. Selalu salah. Aku juga jujur. Tiba-tiba blank aja ya. Kalo disuruh tebak lagu tuh tiba-tiba. Iya. Terus. Aku tuh Ci pernah loh. Di daset ya. Pelangap longok gitu. Karena tebak lagu. Tebak lagu. Sama aku kemarin. Gak bisa gitu. Ah udah lah. Ya udah lah. Gitu lah kira-kira. Pokoknya tebak lagu berarti apa nih. Ada. Tekstnya gitu ya. Jadi dikasih liriknya. Cuma diacak kata-katanya. Oke. Terus di tebakin lagu apa. Oke. Ngebak dari liriknya yang diacak. Langsung di nyanyiin aja gitu. Ada bela gak? Langsung di nyanyiin aja. Langsung. Aset lu hasil. Langsung nyanyiin. Wah rebutan banget sih ya. Say. Oke. Cici kompetitif gak? Agak dikit. Hahaha. Tenang-tenang yang tak kunjung datang. Hahaha. Aduh aku lemak gini-gini. Aduh. Aduh. Harus bisa dong sekaliannya dong. Dapet poin. Eh jadi disclaimer guys. Ini Rimar yang punya acara juga baru tau gamenya sekarang. Iya lah. Aku tau. Jadi dia juga merasakan rasanya menjadi peserta hari ini ya. Iya. Memang aku selalu jadi peserta juga sih. Oh iya. Oh selalu ya. Iya. Iya. Bahkan kadang-kadang aku disuruh bikin lagu juga. Hahaha. Harusnya tadi juga ya. Enggak dong. Jangan. Kebalasan. Ayo. Ayo. Bisa-bisa dong. Lupa juga lagunya apa ya. Lah. Oh yang bikin pertanyaan juga lupa. Hahaha. Yang bikin pertanyaan juga lupa. Yang bikin pertanyaan juga lupa. Coba aja kasih liat ke kita. Kalau kita gak tau yaudah. Kita skip. Apa. Gak tau sih ini. Ada. Gak tau aku sih. Coba kamu lihat. Coba mereka kan tau. Ya. Saat. Saat ku berjumpa. Kita akan selalu menunggu. Nam. Hah. Kita. Namun. Saat kita berjumpa. Enggak ya. Bukannya. Ini jadi kayak lebih tebak-tebangan. Hahaha. Kita. Apa ya. Apaan sih lagu apaan sih. Klu. Klu satu. Klu. Boleh. Boleh gak minta clue satu. LDR. Hah. Oh. LDR. LDR. Udah. 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 Gak tau aku. Gak tau. Gak tau. Uh. Udah. Ah. Aku. Aku. Aw. Aku. Aku. Namun ku selalu menunggu. nunggu saat kita akan berjumpa agak susah ya yang ini barusan agak susah, semangat terima gimana dong, aku gak dapet satu poin pun oke, set ya satu satu aku aku bisa membuatku jatuh cinta kepadaku bener ya? yeay ayo iman ayo iman tunggu, tunggu, mana nih? apa tuh? apa? apa ya? apa? ini deh, pake ini deh apa? nyera nyera bisa, bisa sisa dua lagi oh ada lagi oh ada lagi iya ci, gimana dong ci ayo iman ayo kasih contekan dong nanti kita contekan nanti kita contekan nanti contekan aku udah tau loh aku gak tau aku gak tau aku udah tau kok aku ih, aku lagi pinter deh dimana ih aku lagi jago deh biasanya gak gini loh aku tuh meren gak bisa ngebayangin lagu aku lagi pinter deh guys emang akan kau membuat indah sumpah aku lagi jago banget aku impressin deh seolah terpisah semuanya membuat membuat apa sih? aku gak tau aku gak tau yaudah cuci aja jangan dari mana aja tapi aku gak tau tau sekali ini ini acara boleh boleh ncontekin dong boleh lah boleh lah kau membuat semuanya kau membuat semuanya kau membuat kau membuat semuanya indah seolah takkan terpisah ya enak deh pada gitu enak banget deh kenapa ya susah banget ya aku juga kayaknya lagi lagi gak ngerti ih sumpah deh aku beneran parah deh tapi aku biasanya kayak gitu aku biasanya se-ngangong-ngangong gitu kamu gak satu-satunya aku tau tadi itu cuman yang tenang-tenang tapi aku belum ngucapin masih baru dalam hati wah ini aku gak laki deh bagaimana cinta datang lagi ini aku gak tau deh jangan aku bisa jangan aku jangan cinta oke lagi pintar guys jadi memang kelemahan terbesar ku adalah lagu emang suka ngeblank sih tapi aku pun biasanya ngeblank makanya aku bingung sama diriku hari ini kayaknya ini pencerahan dari Tuhan deh kayaknya kenapa ya hahaha gak apa-apa hari ini kan bukan ujian iya 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 aduh aku gagal di acaraku sendiri hahaha iya 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 kemarin-kemarin gimana kemarin-kemarin gimana aku memang selalu gagal hahaha tapi gak apa-apa yang penting di idol gak gagal jarum satu gila keren Cici Cici boleh gak nyanyiin aku apa? nyanyiin apa nih? nyanyiin single Cici deh takut bagian ter refe aja kali ya refe ya refe ya takut berarti pertama kali loh aku nyanyiin iya takut gak tau ya nada dasarnya bener gak pokoknya gitu lah tering oke cintai aku sayangi aku lebih dari siapapun yang pernah singgah yakinkan aku cintamu hanya aku walau hanya pura-pura ku tetap bahagia yaa yaa kira-kira malu makasih dengerin ya dengerin ya Imai iya dong masih aku dengerin makasih ya rimar udah diajikin main udah main-main kesini udah ngobrol-ngobrol dan banyak yang tidak terpublish iya bener sebenernya kita banyak gosip ini guys kita lebih banyak deleted scene-nya daripada deleted scene-nya aku lupaan apa itu unpublish unpublish ya gak tau iya pokoknya deleted scene-nya banyak guys karena kita bergosip gitu terima kasih Tici udah main-main kesini terima kasih terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah nonton episode kali ini jangan lupa buat subscribe pencet bell-nya terus udah gitu komen juga siapa lagi ya next-nya aku bakal undang lagi kasih like juga pokoknya terima kasih guys bye-bye bye-bye